Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Riana Reyes Kitchen Di video kali ini, aku mau bikin resep bolu pandan jadul dengan metode baru Yaitu menambahkan emulsivir atau SP di tahap paling akhir Dan apakah kalian tahu? Ternyata malah lebih tidak rawan gagal dibanding dengan metode yang biasanya Hasil bolunya juga mengembang sempurna Anti retak, manisnya merata karena gula sudah larut dengan sempurna Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak video ini hingga akhir ya Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Tapi sebelum lanjut ke tahap membuatnya, temenin aku dulu yuk Buat unboxing produk terbaru dari Miku Alhamdulillah banget dipercayakan lagi sama produk dari Miku Yang baru launching di hari ini tanggal 25 Oktober Yaitu Miku Premium Stand Mixer Akhirnya ya setelah sekian lama, aku tuh bener-bener nungguin banget Miku itu mengeluarkan stand mixer dan sekarang akhirnya launching juga Ikut pula aku kebagian buat ngenalin produknya ke kalian Seperti biasa untuk packagingnya ini selalu memakai double box Jadi sangat aman jika kalian membeli secara online ya Nah ini untuk box yang kedua atau box utamanya Sudah terlihat gambar dari stand mixernya Dari gambarnya saja sudah terlihat cantik banget dan sangat estetik ya Oke sekarang kita akan buka box yang kedua Nah ini untuk yang pertama Seperti biasa ada buku panduan penggunaan premium stand mixernya ya Jadi kalian kalau bingung tinggal baca aja buku petunjuk ini Selanjutnya ini ada kartu garansi ekstra Karena baru launching jadi ini ada garansi hingga 15 bulan ya Ini juga ada kartu garansi yang biasanya Untuk garansi 15 bulan kalian tinggal aktifkan saja di nomor WA yang sudah tertera di kartu garansi ya Nah disini kita juga dapat free spatula ya teman-teman Oke ini dia mesin utamanya atau unit utamanya Seperti biasa tampilannya sangat estetik dan cantik banget Lebih mewah lagi karena sudah memakai smart touchscreen juga ya teman-teman Untuk komponen lainnya ini ada pengaduk hub Berbentuk spiral untuk mengaduk adonan berat seperti adonan kalis Contohnya untuk membuat roti, donat dan lain-lain ya Oke yang selanjutnya ini ada pengaduk bitter dengan pinggiran silikon Yang berfungsi untuk mencampur adonan lebih menyeluruh tanpa harus membalik adonan Selanjutnya ini juga ada penutup anti debunya ya Jadi aman banget jika sedang digunakan Oke selanjutnya saya akan buka baulnya Untuk baulnya ini berukuran atau berkapasitas 6 liter Tergolong besar ya teman-teman Karena dengan kapasitas 6 liter bisa untuk mengocok telur hingga 16 butir Nah ini untuk pengaduk yang ketiga yaitu whisk Yang bisa digunakan untuk mengocok krim dan telur Contohnya seperti membuat bolu ya Memiliki 16 jari Jadi adonan akan lebih cepat tercampur ratanya Selanjutnya untuk cara melepas dan memasang pengaduknya ini sangat mudah Tinggal ditekan dan putar Gunakan pengaduk sesuai dengan kebutuhan ya bun Karena sudah memiliki fungsi masing-masing Jadi satu alat ini bisa untuk membuat berbagai macam hidangan ya bun Dan yang paling aku suka banget Dari Miku Premium Stand Mixer ini Yaitu sudah memakai smart touchscreen ya bun Layar sentuh 6,8 in Pengaturan dan kontrol yang cerdas Dengan proses mengaduk lebih efisien dan efektif Jika bingung menggunakannya Tinggal baca saja petunjuk penggunaan yang sudah tertera di dalam buku petunjuk Nah fungsi knob putarnya ini Untuk mengatur waktu, kecepatan, untuk menjeda atau memulai, untuk meriset dan untuk menyalakan atau mematikan ya bun Miku Premium Stand Mixer ini sudah mempunyai fitur adonan kalis untuk pengguna membuat adonan kalis ya Preset mode dan custom mode Preset memudahkan dalam mengatur waktu dan mengatur kecepatan Custom dapat mengatur kecepatan dan waktu sesuai dengan keinginan Sudah LED touchscreen Magnet DC motor Mesin tidak mudah overhead dan lebih low watt ya pastinya Mesin stabil anti goyang Suara senyap dan aksesoris berkualitas pastinya ya bun Jadi Miku Premium Stand Mixer ini sangat recommended untuk kebutuhan di rumah Oke sekarang kita lanjut ke resep bolu pandan jadul dengan metode barunya Yang pertama siapkan stand mixer Kemudian masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir Selanjutnya kedua bahan ini saya akan aduk menggunakan pengaduk whisk Kita pasang dulu pengaduknya Di sini saya akan mixer dengan menu custom mode Kecepatannya mulai dari speed 5 ya Dengan waktu 3 menit Untuk mengatur kecepatan dan mengatur waktunya Menggunakan knob putar ini ya bun Jika sudah selesai bisa kita mulai Dengan menekan tombol yang tengah Seperti ini Dengan menekan 1 detik saja Mesin sudah mulai berputar Nah setelah beberapa saat Nanti bisa kita tambahkan kecepatannya Dengan memutar knob putar ini lagi ya Seperti ini Untuk mengocok telur dan gulanya ini Saya menggunakan maksimal kecepatan 8 saja ya bun Oke setelah 3 menit Mesin sudah berhenti berputar Selanjutnya saya masukkan 120 gram Atau 12 sendok makan tepung terigu Tambahkan 20 gram tepung maizena Dan 20 gram susu bubuk Saya juga menambahkan 1 saset vanili bubuk ya Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Selanjutnya ini akan saya mixer kembali Menggunakan custom mode lagi Dengan speed paling rendah hingga paling tinggi Untuk timernya ini saya menggunakan Waktu 6 menit saja ya Nah untuk speednya Atau untuk kecepatannya Ini bisa kita putar perlahan saja ya Teman-teman menambahkannya Disini saya menambahkan kecepatannya Setiap 10 detik sekali ya bun Atau 30 detik sekali juga boleh Dan disini saya menggunakan Kecepatan maksimal di kecepatan 10 Untuk proses memixer adonan Setelah tepung terigu masuk Dan bahan kering yang lainnya juga ikut masuk Adonan ini belum bisa mengembang dengan sempurna ya bun Jadi ini nanti mengembangnya juga gak terlalu tinggi Tapi jangan khawatir ya bun Karena kita belum memberi pengemulsi atau pengembang Oke setelah 6 menit Ini mesinnya sudah mati Kemudian kita masukkan emulsifier atau SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM ya Oke setelah SPnya masuk Selanjutnya kita akan mixer kembali Dengan custom mode lagi Dari kecepatan 8 Hingga kecepatan paling tinggi ya Selama kurang lebih 6 menit saja Sampai adonannya ini mengembang Setelah mesin berputar atau bekerja Saya menambahkan kecepatannya setiap 10 detik sekali Sampai kecepatan paling tinggi atau maksimal Yaitu kecepatan 12 Oke setelah 6 menit Ini sudah mengembang sempurna ya bun Adonannya Bisa kita lihat Adonannya ini sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak ya Hasilnya benar-benar cantik banget Mengembang sempurna Dan untuk gula pasirnya juga larut dengan sempurna Kalau dengan metode ini ya bun Oke sekarang untuk yang terakhir Saya akan masukkan 100 gram margarin yang sudah saya cairkan Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan setelah tercampur rata seperti ini Untuk yang terakhir saya masukkan 1 sendok teh pasta pandan Saya juga menambahkan secukupnya pewarna kuning tua Supaya nanti hasil warna hijaunya cantik Tidak norak ya bun Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang yang berukuran 22 cm Tingginya 7 cm Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo Selanjutnya kita akan tuang semua adonan ke dalam loyang ya Untuk bahan olesan Carlonya Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya bun Nah ini setelah selesai kita hentakan dan siap kita panggang Disini saya akan memanggangnya selama 45 menit Dengan api atas dan api bawah Dengan suhu 170 derajat celcius Nah ini setelah kita panggang hasilnya mengembang sempurna ya Dan setelah matang bisa langsung kita keluarkan dari loyang Hasilnya benar-benar cantik banget Mulus mengembang sempurna ya Sekarang kita akan tunggu dingin dulu Sebelum kita potong-potong ya bun Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu pandan jadul dengan metode baru Dengan menambahkan emulsifir atau SP di paling akhir Hasilnya memang benar-benar enak banget bun Tidak rawan gagal ya Dibanding dengan metode yang biasanya Hasil bolunya mengembang sempurna Tidak retak Manisnya juga merata Karena gulanya larut dengan sempurna ya Saya akan cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Manisnya pas Lembut Empuk Dan gak bikin seret Sama sekali ya Jadi selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video